Ustaz Abdul Somad ditolak masuk ke Singapura, Senin 16 Mei 2022. Kabar ditolaknya UAS itu awalnya diketahui dari postingan UAS di akun Instagramnya. Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Ahmad Nur Saleh hendak masuk ke Singapura bersama enam keluarganya yakni SN, HAN, FA, AMA, SKA, dan SAM. Mereka berangkat dari Pelabuhan International Batam Center menggunakan kapal MV Brilliance of Majestic pada pukul 12.50. Setiba di Singapura, otoritas imigrasi dan pemeriksaan Singapura menolak masuk tujuh orang tersebut dengan alasan tidak memenuhi syarat untuk berkunjung ke Singapura. Selain oleh Singapura, UAS juga pernah ditolak oleh sejumlah negara. Diberitakan Tribunews.com, UAS ditolak masuk ke Hong Kong pada 23 Desember 2017 silam. UAS juga pernah ditolak oleh Timor Leste. Berdasar pengakuan UAS sebagaimana diberitakan Tribunews.com, UAS ditolak masuk ke Timor Leste pada tahun 2018. Kala itu, UAS dijelaskan alasan mengapa dirinya tak boleh masuk ke Timor Leste. Hal itu berbeda dengan apa yang diterimanya dari Singapura yang tak menjelaskan alasannya menolak UAS. UAS juga pernah ditolak oleh negara di Eropa. Negara di Eropa yang pernah menolak UAS yakni Belanda dan Inggris. Dijelaskan UAS, kala itu, dirinya sudah mengantongi visa. Namun saat di pintu dibericap, dirinya ternyata tak boleh masuk. Mereka yang unjuk rasa menolak dirinya, diantaranya adalah persatuan LGBT. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!